Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Prayogo Woodworking Kali ini kita mau buat kitchen set letter U seperti ini Nah kita akan buat framenya dari plywood hapan yang 18mm Kalian bisa lihat ciri khasnya plywood hapan ini Rata, rapi, padat dan facebacknya berwarna kemerahan Itu kenapa kita pakai plywood atau multiplexnya sebagai framenya Next langsung aja kita potong-potong dulu plywood atau multiplexnya dengan lebar 10 dan 6 cm Terima kasih telah menonton Nah kita masuk untuk perakitan frame-framenya nih teman-teman Silahkan diperhatikan dengan seksama ya Model frame ini ada list tutupan di depan Model ini biasanya menutup meja corcoran jadi lebih rapi Tapi setiap orang sih beda-beda permintaannya Selamat menikmati 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 Ini dia framenya sudah jadi Tinggal dilapis dengan HPL Kalian bisa cek video di kanan atas untuk penempelan HPLnya Lanjut kita buat kabinet rak piring dan sendoknya nih teman-teman Detailnya kalian cek di pojok kanan atas Sudah kita buat juga videonya ya Selamat menikmati Setelah pasang pintu pada drawer piring Kalau kalian ketemu case agak miring 1-2mm seperti ini Kalian bisa atur di lubang railnya ya Naik turun atau bisa atur juga maju-mundur Kalau nutupnya kurang pas Kalau udah rata baru di scrub kencangkan kembali Setelah kabinet drawer piring jadi Tinggal kita pasang pada framenya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk drawer sendoknya seperti biasa Kalian bisa cek juga cara buatnya di video kanan atas ya Kalau udah ditempel semua HPL dan edgingnya tinggal dirapikan dengan trimmer Lanjut kita pasang angsel slow motion pada pintunya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati